Hai ini Monica ini om pink beauty super Jumbo pink beauty beauty cc tuh daunnya ya guys Hai mantep Hai nah Hai istimewanya pink beauty ini istimewanya dia masih jenis baru ini biasanya dulu dari Malaysia terus dikembangkan di Indonesia ukuran ukuran ini super Jumbo nya harga ini enggak ada peminatnya lagi harga dijatuhin enggak 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 nah berarti salah satu yang membuat harga begini turun ini karena persediaannya budak ya jadi ini panennya nah boleh diangkat sekali lagi menikah untuk ukuran keongmarun sebesar ini dibanderol harga berapa 70.000 70.000 rupiah ya kalau dulu ini pertama awal-awal on-date 120.000 ya 50.000 lebih murah lagi oke supaya masih bisa dijual lagi jadi buat memang ya mau nggak mau ya harus diakui penghasil begonia terbaik adalah di tongkoh sematra utara ya kan jadi memang eh tongkoh ini jadi begitu tersohor iya benar-benar oke terus kemana lagi kita monika oke kita lanjut lagi ini ke waru ya waru itu ada empat jenis cuma ini yang waru merah ya waru maron nah waru maron ini nah waru maron itu ciri-cirinya dia maron semua di sini bisa dilihat ya oke ini sudah indukan full pot udah sampai habis bebunga gini ya kayaknya dulu belum pernah ambik bebunga udah habis gitu ya yang sekarang karena bludak bludak ya jadi untuk ini maron ini sama 70.000 juga sama 70.000 juga udah masuk indukan atau indukan udah indukan ya kok dulu udah 200an ya masih ya udah 200an 250 sekarang 70.000 rupiah iya mumpung bludak monggo monggo ya maka ini saatnya buat lain-lain semua memborong begonia karena harganya lagi lagi turun ya ya hitung-hitung kita bantu petani juga ya menika ya supaya yang segini banyaknya ini monika ya ini masih satu kebun monika masih satu kebun ada banyak kebun lagi bayangin ya guys ya nah kalau kalian mau tahu inilah tempatnya begonia ini dikembangkan ya terus mana lagi ini ini monika apa ini ini ada seksi belum apa seksi belum nah untuk seukuran ini boleh diangkat monika kuatnya monika boleh boleh ya oke untuk seksi belum ini yang memang benar seksi ini ya warnanya sop tapi menggoda ya iya dibanderol harga kalau ini indukan masih sama ini lagi promo 150.000 rupiah 150.000 rupiah ini biasanya 350.000 ini biasa oh lebih murah lagi ya ini jauh lebih murah sekali jauh lebih murah ih paten kali lah jadi buat klien-klien pecinta bu apa bu apa begonia begonia inilah saatnya memborong ya monika mana lagi monika ini ini juga best seller juga ya mana ini tapak dewa namanya tapak dewa boleh monika satu boleh boleh tapak dewa hah udah roset ya terus ini masuk ke indukan bukan masih ini sebenarnya sedang tapi sudah hampir indukan Oh jadi udah banyak anakannya nih kayaknya ada ini nih tuh bisa dilihat banyak cabangnya ya bisa dibela-bela nih udah kalau mau tanian bisa ya bisa bisa enggak pala cincang daun iya dibela-bela aja udah bisa untungin ya buat para seller-seller yang mau bergabung ya kan dan ini ciri-cirinya tuh besar-besar ya daunnya mana nih ya kayak telapak tangan dibanderol harga pira monika 70.000 masih gitaran 70.000 rupiah juga ya wah oke kita mau review ini sampai habis atau kita mau pindah ke kebun lain boleh kita pindah ke kebun lain-lain tapi saya mau kasih tunjuk dulu yang paling rumit ya apa itu yang paling rumit dan kebanyakan pelanggan Kak ini kok daunnya jelek nah itu ada list coklat list coklat ini ya Iya ini list coklat namanya jadi ini susah banget daunnya cantik susah cantiknya gitu ya tapi bagi orang yang sering merawat pasti bisa cantik boleh diangkat monika boleh kuat-kuat ini ya ini udah indukan list coklat udah indukan harganya biasa ini harga 250 sekarang 150 150 intinya semua indukan kita kasih 150 nah oke 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 kemudian masih nah ini nih ini best seller apa itu ini kenapa ungu ya Kak ungu atau maron saya juga bingung tapi namanya seksi maron ini seksi maron tapi warnanya ungu 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 maron gitu ungu maron nah ini dibanderol harga 70.000 ini masih remaja indukan udah indukan iya harganya 70.000 juga oh murah-murah aja murah 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 ya kalau mau grosiran ngambil no monggo nih nah kalau grosiran itu kayak mana Kak Monika kalau grosiran nanti bisa kita kasih harga sedikit miring lagi kemudian kita kasih bonus lagi masih banyak bonus-bonus melimpah ya spesial di edisi kemerdekaan nih pastinya ya 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 benar-benar jadi bisa dilihat Om ini ada banyak ya sudah banyak ya iya tinggal belah aja disini ada belah sini juga masih bisa dibelah bisa dibelah bisa diperbanyak ya terus jadi kalau mau didol lagi pasti untung ya udah harganya murja ya kan rumpunannya banyak pula ini masuk best seller juga Monika ya masuk best seller escargot atau keong hijau keong hijau ini untuk ukuran ini sebenarnya sudah indukan tapi harga harga masih 70.000 70.000 serimbun ini ya guys ya eh kapan lagi bisa dilihat ya ini banyak banget tuh 70.000 aja jadi udah gede-gede udah bisa dibelah-belah jadi udah siap mejeng ya terus kita mau lanjut ke kebun lain lagi Monika masih banyak ke kebun lain ini Om bisa juga apa indukan indukan ini semua yang besar-besar ini 150.000 150.000 yang besar-besar termasuk stabilo ini juga ya sudah full pot semua ini udah gondrong-gondrong gondrong semua nah ini ada yang limited-limited ya ya ini kayak red absolute udah sampai segini gedenya nih nih berapa deh 150.000 150.000 rupiah kok dulu 200an ya 300 300 ya wah 150.000 yang super big size ini ya ya gede banget ini nah kalau yang ini jenisnya apa Monika stunning pink stunning stunning pink orang-orang kalem biasanya suka sama ini ini masuk ke Rex jenis jenis Rex ya untuk ukuran untuk ukuran indukan indukan harga cuma seras cuma 70.000 70.000 ya 70.000 jadi bedanya sama yang 150.000 tadi apa itu super jumbo super jumbo ya oke jadi kalau ini kan belum jumbo banget jadi masih harganya 70.000 masih 70.000 bisa dilihat ya Om ini kayak bunga palsu gitu dia stunning pink warnanya stunning nah ini kita mau lanjut kemana Monika kita mau lihat jenis-jenis lain lagi apa bedanya sama yang di depan sana sebenarnya sama aja cuma di situ ada es krim ada sawut macem-macem deh lebih lebih cakep lagi lebih cakep lagi oke jadi kalau di sana itu kebanyakan kan budidayanya seperti es krim eh si belum kemudian masih banyak lagi lebih spesifik lagi ya oke bener-bener tapi di sini nggak hanya bunganya yang keren ya alamnya juga keren ya tuh dibawah kaki nampak gunungnya ya bukit barisan iya oh ini dia Monika ya ini bisa ngintip dulu dari sini boleh ngintip dulu ya guys ya tengok tuh wah pastinya buat kalian para pecinta begonia lapar lah kalian kok nengok gelap mata koleksi-koleksinya ini ya nanti akan kita jemreng ya Monika ya oke ini ini punya kita juga kerjasama kita juga kerjasama Monika juga nih ya wah udah gondrong-gondrong semua nah kira-kira ya Monika ya kalau segini banyaknya ini ya eh tanian dari hasil tanian dari para pertanian-pertanian ini apoya abis dijual itu Monika tenang aja Om pasti abis karena pecinta begonia itu buahnya banyak tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri luar negeri dan Monika sudah kirim juga ke luar negeri oke Monika ya sebelum kita review lagi yang katanya di sini jenisnya lebih spesifik lagi ya Monika tapi ada beberapa sih penontonnya dari Omdetv itu ya yang ngeluh gitu barangnya Monika ada yang sampai kesana nyonyot lah apalah gitu gimana tuh Monika pertanggung jawabannya kita tuh selalu minta video unboxing setiap ngirim resi jadi umpamanya itu rusak di perjalanan kita kan kalau dari sini nggak mungkin rusak kita kirim kan karena sekarang kita sudah memakai styrofoam box nah untuk untuk packingnya itu sekarang udah ada perbaikan Kak sudah sudah jadi kita pakai styrofoam box sebelumnya kita pakai tupperware apa tupperware ya kotak begitu kemudian pakai kardus khusus plane hanya saja di ekspedisi tetap dibanting-banting hancur hancur nah terus apa yang dilakukan upaya memperbaikan Monika sekarang packingnya kita karena sekarang ukurannya lebih besar kita rubah ke styrofoam ke styrofoam jadi styrofoam itu harus pakai ventilasi lagi jadi yang jelas Oh gitu ya tapi yang jelas kalau misalnya ada terjadi masalah-masalah jangan keburu emosi ya jangan keburu emosi kita sudah ada untuk call customer service itu khusus buat pelanggan kita beli konsultasi konsultasi ya langsung by call atau langsung by WA nanti boleh ditulis enggak karena kan udah terang aja lah kalau untuk Monika kan penjualan tuh banyak kadang-kadang kan kalau dulu itu kan enggak enggak ter apa ya enggak ter cover gitu enggak ter cover kadang jadi sekarang ini sekarang sudah ter cover karena kita nambah admin dan enggak nambah lagi tim packing untuk keluhan-keluhan keluhan tetap gini kalau umpamanya di video unboxing itu ternyata ada kerusakan total kita ada kita ganti tapi dengan ukuran remaja oke nih lanjut kita lagi mana koleksinya Monika boleh mana yang hit-hit kemana nih es krim dulu es krim ya ya kita ke es krim dulu nah untuk jenis es krim ini Monika gimana permintaannya ini termasuk permintaan yang paling banyak paling banyak ya Iya ini masih jenis baru ya boleh diangkat boleh 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 ini belum banyak ya ya belum banyak dan ini harganya 270 ribu masih mahal masih mahal kenapa jenis baru jenis baru ya ini ya pedes iya menor iya nakal menggoda iya ah entah apa lagi lah ya kan iya ini biasanya ini sebelumnya 700 ribu ya Oh sebelumnya 700 ribu sekarang 270 270 ribu untuk es krim super jumbo nya super jumbo nya iya terus mana lagi harta kebanggaan Monika yang ini yang lebih kecilnya ini Oh ini kecilnya ini biasa kita jual 135 ribu oke jadi sekarang ini 135 ribu 135 ribu ya sebelumnya ini 200an 200an ya oke oke walaupun jenis baru masih bisa tercover lah oke oke terus mana lagi mau Monika pamerin lagi ke Om Det ini masih banyak ya Om misalnya ini ini waru ya waru ya waru dan ini paling tahan ini sebenarnya tahan banting tahan banting ini agak kebel lah dianya ya terhadap cuaca dan mudah banget gede daunnya jadi ini aja ini ini umurnya masih tiga bulan ini masih tiga bulan ya tiga bulan sudah segini gede iya terus kalau dijual harganya harganya 70 ribu aja ini 70 ribu iya 70 ribu ini sudah babon ini babon ya iya ukurannya babon walaupun masih muda oke kita lanjut lagi kemana Monika oke kita lanjut lagi ada ke ini sampai berbunga-bunga gini ya Monika ya Tengah nih bunganya ini ini memang gampang bunga Om oh gitu jadi namanya daglomi kenapa daglomi karena kalau malam dia agak kayak 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 mata setan gitu oh gitu ya ini saya cuman jangan yang ke saya lah setannya ini ukuran ini ukurannya sebenarnya sebenarnya sudah indukan tapi ini kita kasih harganya 70 ribu ukuran indukan tapi harga anakan ya 70 ribu rupiah jadi ini bisa dilihat ya dia kalau malam bagian garis-garisnya ini lebih mencolok mana ini bagian ini ya yang silvernya ini nanti lebih soft oke nanti bisa bunda-bunda atau bapak-bapak lihatlah kalau udah di rumah coba agak matiin lampu pasti muncul warnanya serat-seratnya itu ya oke cakep oke kita lanjut lagi kita lanjut lagi kita lanjut lagi oh ini juga best seller Om apa itu bambu bambu istimewanya bambu itu dia daunnya kayak bambu gitu terus rimbun rimbun ya ini saya kasih contoh lah ya nih jadi warnanya tuh sampai nge-up kalau grade A tuh dia nge-up warnanya dan rimbun tanpa ada lubang Om grade A itu? rimbun rimbun dia gak ada lubang-lubang ya oke boleh kemarin Monika ini ukuran? ini udah indukan sebenarnya harga? 70 ribu masih 70 ribu jadi kita masih serba 70 ribu gila lah kalian nengok ini pokoknya mau belanja aja sama Monika ini murah-murah ya kan ini Monika nih ini favoritnya Om Dead nih dari masa ke masa ini oh ini namanya red carpet jadi di belakangnya dia merah boleh diangkat Monika? boleh saya angkat ya nih istimewanya? dia apa ya berbulu-bulu gitu unik unik tahan banting cuaca di panas tempat panas juga tahan bukan berarti harus dijemur-jemur ya kena matahari langsung iya jangan dijemur-jemur nah ini? ini harganya sama yang ukuran sedangnya 70 ribu nah ini super jumbo nya 150 ribu boleh ke depan lagi Monika? boleh boleh 150 ribu super jumbo gak usah kalian tanya lagi berapa daun karena daunnya udah berlimpah berlimpah oke thank you Monika yang lain Monika oke ini ada mini pixie ya ini jenis mini tapi ini kayak mainan ya banyak orang bilang ini bunga palsu bunga palsu ya iya iya ya eh bunga palsu silahkan dipegang keras gitu ya kekar walaupun kecil iya nah ini ukurannya ini ukuran ini karena jenis mini ini sebenarnya sudah super jumbo harga? harganya 150 ribu tapi ada sedangnya yang 70 ribu ya ada ya ada ada ini sudah super jumbo ya ukurannya ya ini jenis mini yang 70 ribu pun ada juga ada ya gak jauh bedalah besarnya ya terus mana lagi Monika? kita masuk ke ke apa ya om? ke red wallet tadi udah ya red wallet kalau tadi harganya 150 ribu nah ini harga 100 eh harga 70 ribu nya untuk red wallet nya ya iya iya rimpun juga up dia oke oke lanjut Monika iya Om Det ini saya mau kasih tau nih apa itu? kebanyakan pelanggan itu gak bisa bedain mana red chili mana super red red chili sama super red terus nah ini dia cara bedainnya seperti apa? nah begini kalau super red dia ada garis-garisnya ya ada tulangnya mana? ini untuk super red garis-garis tulangnya itu tegas iya tegas terus daunnya lebih kaku oke lebih besar dan ini sudut-sudutnya lebih runcing hmm jadi daunnya lebih besar terus kalau red chili yang begini nih dia gak sudutnya gak ada nah jadi tulang-tulangnya juga lebih halus dan dia daunnya lebih kecil dan rimbun oke kita sejajarin ya ini tadi ini super red ini? red chili nah kenapa para penggemar begonia harus tau perbedaannya karena? karena kalau super red ini kan jenis baru terus? dan warnanya memang sama-sama merah cuma bedanya itu cuma di ukuran ukuran dan memang beda ya dari tekstur daun dia lebih kaku lebih seperti palsu gitu ya itu kan dari segi teksturnya dari segi harga beda banget nah untuk super red super red karena masih jenis baru ya om ini masih dibanderol kalau indukan super gede gini ini harganya 270 sama kayak eskrim 2 itu 70 ribu ya sama kayak eskrim nah kalau ini ini 70 ribu red ini red chili 70 ribu ini inilah sebesar ini lah ya om ini belum bisa ya inilah segede inilah dia 70 ribu segede ini 70 ribu rupiah ya guys ya iya aduh kepingin borong jadinya ya kan iya nah dari untuk jenis-jenis mini nih ya tadi ada apa nih super red super red ada red chili kita lanjut kita ke lipstick ya ini lipstick namanya lipstick ya boleh diangkat munika boleh saya angkatkan yang ini jelas ya oke oke ini untuk lipstick iya ini juga sudah indukan ciri-cirinya rimbun ya bisa dilihat ini salah satu jenis mini yang rimbun ya dan warnanya merah bela merah bela ini harganya juga 70 ribu om 70 ribu rupiah iya 70 ribu dan ini kita banyak grade A nya ya iya grade A ya gak ada pakai bolong-bolong daunnya ya iya aman dari serangga ya aman aman terus untuk ukuran mini apa lagi kalau untuk ukuran mini ada lagi kita red absolute tadi super red red chili red chili lipstick red absolute red absolute nah ini yang paling jarang-jarang ada ya nah untuk bedanya ini apa red absolute dengan red chili tadi red chili nah kalau tadi merah semua ini sekarang merah hitam om oh hitamnya doff ya iya lebih apa ya garang gitu ya iya namanya absolute om nah lebih eksotis lagi ya iya lebih tapi ya sesuai selera lah mana yang mau pilih nah untuk harga untuk harga sama 70 ribu boleh diangkat monika boleh boleh saya angkat ya eh 7 70 ribu nih cakep cakep banget ini om oke mana lagi yang mini-mini lagi monika oke yang mini lagi eh ini minion minion ya lah ini dia om menariknya ini ya gini namanya minion ya om ada kuning-kuningnya gitu oh gitu ya iya dan ini isinya sudah ada ratusan rumpun di dalam bisa dipecah-pecah lah ya bener-bener untuk ukuran ini sudah indukan harga 70 70 ribu rupiah iya mumpung masih bludak monggo iya kayak apa ya kayak beli sayur-sayuran aja ya kan iya iya om kalau ini bunga jenis import loh iya tapi inilah saatnya lagi-lagi kita tekankan ya buat para penggemar begonia begonia inilah saatnya untuk memborong begonia begonia terbaik dari tongkos Sumatera Utara tapi melalui Monica iya pokoknya nanti kita cuma sediakan untuk grade A ya om nah maksud dari grade A itu gimana Monica grade A itu gini karena kita punya banyak petani kerja sama dan kita juga banyak stok jadi kualitas yang kita kirim itu grade A semua grade A maksudnya tidak berlubang terus warna cerah terus ukuran up oh gitu ya ini lanjut kemana lagi nih ini jeru om ini juga ada namanya belah semangka belah semangka iya atau biasa dibilang waru pink salah satu jenis waru waru pink ya ini masuk ke favorit juga iya ini best seller juga untuk ukuran ini sudah indukan harga 70 70 rupiah guys ya 70 rupiah aduh sudah full pot ini ya gak usah masak lah kalian ya beli bunga aja lah terus ini sebelahnya nah ini ada jenis mini lagi om apa bulat lagi nih Monica ini namanya red pita red pita nah beda bedanya sama red red yang tadi nah yang ini dia ada list hitamnya ya oh gitu list hitamnya bulat ada lagi kembarannya namanya red elegan red elegan ya jadi ini agak susah agak susah besar ya memang segini aja iya rumpunannya pun agak susah lama oh gitu nah mana tadi yang mirip yang mirip ini om apa namanya red elegan ya red elegan ini dia ya iya nih nah bedanya tadi sama yang tadi kan bulat daunnya yang ini bergerigi dia ini bergerigi ya sama-sama ada list iya tapi warnanya lebih lebih garang yang ini om lebih garang yang ini ya lebih lebih merah gitu lah merona ya iya oke kalau red reat umpunya sama agak lambat lambat juga ya iya ini tadi yang untuk ukuran mini jenis mini iya jenis mini red reatan lah ya iya red reatan ini terus kita mau kemana lagi Monica oh iya om saya kasih tau dulu harganya sama ya oh iya lupa berapa sekipun ini mini susah berkembang harganya tetap sama 70 ribu 70 ribu rupiah iya bukan kalian sangka ini anak-anak-anak ya iya memang udah kayak gitu lah kodratnya dia sebagai begonia mini iya lanjut kemana lagi kita Monica kita lanjut lagi ke bunga yang lebih wow lagi di kebun yang lain iya di kebun yang lain iya di kebun yang lain oke dimana oke lanjut kita ya om kita ini pindah ke kebun lain ya guys ya yang masih ada di tongko ini juga ya iya nah Monica bedanya kebun ini sama kebun-kebun sebelumnya apa? sebenarnya sama aja cuma stoknya aja yang berbeda iya apa ada masuk jenis lain lagi yang gak ada di sana? ada oke mana yang mau Monica tunjukin ya? oke capcus ya om iya nah kalau disini ini kita ada list coklat yang lebih kecil tadi ya iya ini yang harga 70 ribu juga ini dia ya iya list coklatnya ya terus? kemudian ada waru mini waru? mini kalau tadi yang pada jumbo-jumbo semuanya iya merah-merah maron-maron maron nah yang ini waru mini ciri khasnya waru mini punya bintik-bintik di depan ya oke dan daunnya gak sebesar-sebesar sebelum-sebelumnya tapi rimbun kalau pembeli sih lebih memilih yang jumbo atau yang mini warunya? balance oh gitu ya iya masing-masing ada penggemarnya ya iya masing-masing ada penggemarnya ini harganya sama 70 ribu 70 ribu rupiah iya ini indukan juga indukan ya iya terus mana lagi Monica pamerin ke om dit nih? ini ada ganja ya ganja ya mohon maaf ini bukan ganja yang dipakai-pakai ya om yang dilarang ya ini justru dianjurkan untuk memilikinya ya iya ini obat imun ya bunda iya untuk meningkatkan imun tubuh ya iya ini ciri asnya kayak daun ubi ya tapi ya mirip daun ganja gitu bisa dilihat nah ini namanya begonia ganja harga? iya harganya 70 ribu sudah tinggi banget nih oh oke oke lanjut lagi yuk kita lanjut ke nah ini nih mana ini yang paling seperti palsu ya mana ini namanya pink legans pink? pink legans jadi teksturnya tuh kaku banget keras ini bisa dilihat ya ini warna sudah up namanya pink legans ukurannya sudah indukan juga nah harganya ini cuma 70 ribu loh om 70 ribu lagi-lagi serba 70 ribu ya serba 70 ribu ya aduh nah ada lagi yang lebih gede lagi terus nah ini super bongsor ya om apaan? namanya pinky green inilah saya angkat yang ini ya biar agak nampak nih nih sampe nih jadi ini full port banget gede banget terus? harganya juga sama hiroh pitong pulewu pitong pulewu hahaha murca tenan toh mbak monika ya murca tenan niki mas nah ada lagi ini namanya sawut silver sawut silver ah ciri-ciri khasnya tuh apa ya gulung-gulung gitu gulung-gulung ini unik nih om jadi gulung-gulung model-modelnya ya oke bang boleh bang buat tuh bang capek kali kakak ini bang angkati bang ya untuk sekarang ini abang jadi modelnya ya ini adminnya monika ini oke nah tuh gulung-gulung kan nah ini salah satu jenis rex om ini ya iya jadi cakep dia ukuran ukurannya sebenernya udah indukan harga harga tetap 70 ribu 70 ribu rupiah iya wow nah kalo untuk yang ini monika ini namanya tumbaga om belum banyak juga stocknya ini masih limited limited edition iya boleh diputar sikit lagi monika boleh oke kayaknya tempat depannya disini nih depannya oke daunnya cakep bunganya juga cakep iya orangnya yang megang juga cakep hahaha untuk harga untuk harganya ini untuk indukanya ini 300 mas ya om 300 ribu iya ada yang ikinimis ada ikinimisnya di sebelah om oke ini yang untuk ikinimis ya sama bang ganteng ini ya ini dengan harga berapa bang ini harga 135 ribu 135 ribu yang untuk ikinimis iya ikinimis iya ikinimis begonia tembaga tembaga masih limited edition iya oke nah hahaha udah monika dulu nah om ini ada jenis yang unik unik lagi om apa itu ada yang tricolor om mana dia nah tricolornya itu mana nah ini kan ada tiga warna tuh hijau 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 merah sama hitam hitam ya coklat nih hitamnya oke nah keunikannya lagi dia standing pot om maksudnya nempel dia di apa ya nempel ke pot nempel banget setangnya pendek ya setang pendek nah terus kelebihan lain ini masih bisa besar lagi warnanya bisa ngap lagi ngap lagi ya nah kadang-kadang kan gini monika masalahnya dari para penggemar bonika oh penggemar bonika begonia itu oh begonia itu kan hanya bisa di tempat dingin gitu iya eh enggak juga jadi itu tergantung perawatannya misalnya kalau di tempat panas itu bisa menggunakan paranet paranet seperti ini ya dia enggak bisa kena langsung matahari langsung ya iya om tidak kena matahari langsung tidak kena hujan langsung kemudian kalau di tempat panas kita cari tanahnya campuran tanahnya itu kokopit supaya dia tetap lembat karena begonia gak suka disiram terus oh dia mau campur kokopit iya tapi kokopit yang sudah aman ya iya yang sudah aman fermentasi ya iya nah kalau rekomendasi monika lah untuk yang suhu cuaca panas kira-kira begonia seperti apa nah tadi ada red carpet ada ini bisa om yang mana ini namanya cakar harimau cakar harimau ini cocok cocok-cocok ini juga cocok ini sangat recommended di tempat panas semakin panas semakin merah dia tapi yang bukan yang dari sebut tadi gak cocok ya tergantung perawatannya juga ya tergantung perawatannya cuma kalau untuk kayak newbie-newbie yang masih dia masih pertama belajar nah boleh nih nah itu ya ini kuat ini juga kuat di tempat panas oke namanya ini big silver ini big silver harganya sama semua ya 70 ribu ya nah ini ada keong keong violet yang bagi em em baru-baru main ini sangat saya rekomendasi untuk belajar em memperbanyak oh dari keong 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 violet keong violet oke keong violet nah karena dia memang gampang beranak ini keong violet jadi gampang dibelah-belah daunnya kemudian ini ada silver baldu nah silver baldu ini dia kalau di tempat panas makin merah ya kalau di tempat dingin dia ungu ungu gitu ya tapi di tempat panas dia merah gitu om ini monika nah ini om pink beauty super jumbo pink beauty pink beauty si 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 iya iya tuh daunnya ya guys mantep nah istimewanya pink beauty ini istimewanya dia masih jenis baru ini biasanya dulu dari malaysia terus dikembangkan di indonesia ukuran ukuran ini super jumbo nya harga ini biasanya harganya 800 khusus untuk sekarang 270 dari 800 ke 270 ayo ayo nah ini ada yang sedangnya lagi ini ukuran sedangnya harganya 150 jenisnya sama cuma beda ukuran aja ini beda ukurannya bedanya oke yang ini tadi berapa 150 dan yang ini 270 pilih monika atau abang ini kalau cewek pasti pilih abangnya dong iya monika iya om terakhir nih untuk para penggemar begonia yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya untuk perawatan begonia ini sebetulnya seperti apa sih monika kadang kan ada para para pencipta begonia mengunguhkan rewelnya begonia ini atau pemupukan yang salah kadang sebenarnya yang rekomendat dari monika itu pupuk seperti apa sih monika sebenarnya bisa sampai segendut-gendut ini ya itu yang utama itu pupuk kandang om nah pupuk kandang itu sendiri saya sudah coba pupuk sapi pupuk kambing ya cuma dia lonyot jadi yang direkomendat sama monika pupuk kandang ayam pupuk kandang ayam terus untuk yang udah melalui fermentasi atau ya sudah melalui fermentasi dan juga naruk pupuknya itu jangan di tengah-tengah tetapi sedikit saja di pinggir pot oke nah dia kalau kebanyakan pupuk langsung loyot jadi nanti ada pupuk lain juga untuk semprot lain juga nanti bisa langsung konsultasi di deskripsi ada nomor di deskripsi jadi ada layanan konsultasi gratis dari monika ya ada, ada layanan konsultasi kadang-kadang kan para apa namanya penggemar begonia ini sulit untuk apa ya komunikasi bagaimana sih untuk merawat begonia ini langsung aja hubungi ke nomor di deskripsi ya oke terima kasih monika banyak jalan banyak tau mau tau banyak ikuti terus Omdet TV Omdet jalan jalan terima kasih terima kasih terima kasih